Halo teman-teman, selamat datang di channel Lambe Endower. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Rizky Bilar telah mengaku menyesal dan menyampaikan permintaan maafnya di depan publik. Diketahui bahwa Rizky Bilar sudah bebas dari tahanan pada Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, lalu. Berita terkait kebebasan Muhammad Rizky Bilar dijelaskan oleh kuasa hukumnya, Filipu Sitepu. Dikutip dari YouTube Celeb Oncam News Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022. Ia sudah kita sampaikan perdamaian antara Rizky Bilar dan istrinya, Lestiani sebagai pelapor dalam perkara ini. Juga sudah disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan bahwa hari ini juga, Jumat, Rizky Bilar ditangguhkan penahannya. Lalu kita telah mengikuti mediasi untuk restoratif justis, keadilan restoratif, terang Filipu Sitepu. Sebelumnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah dipertemukan dan sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kita sudah mengikuti. Sudah dipertemukan Bilar dengan istrinya, Lestiani, tambah Filipus. Sesudah itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun telah bermaaf-maafan dan tidak mempermasalahkan kasus ini lagi. Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah berjanji untuk tidak akan menuntut atau menggugat lagi pada kemudian hari. Mereka berdua sudah saling memaafkan dan tidak mempermasalahkan lagi dan berjanji tidak akan menuntut atau menggugat dan hal-hal lain di kemudian hari. Tuturnya, Filipus juga menjelaskan bahwa Bilar telah bebas dari tahanan dan proses restoratif justis masih berlanjut. Hari ini, Jumat, Rizky Bilar akan keluar dari tahanan. Restoratif justis akan dipenuhi dalam beberapa hari. Karena harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai restoratif justis dan keadilan bagi mereka berdua. Bebernya, Bilar dan Lesti sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi seusai kasus ini. Mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai. Semoga hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan, ucap Filipus. Ia berharap bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau dikatakan menyesal, ya pasti, menyesal. Mudah-mudahan atas kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mohon doanya kepada masyarakat, dan teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, sesal Bilar. Daripada itu, Bilar juga berharap bisa menjadi ayah yang baik untuk putranya, Fatih. Mudah-mudahan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, ucapnya. Saya itu sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu hadir menjadi pelindung dari keluarga saya, tuturnya. Dari kesalahannya tersebut, Bilar memohon maaf kepada Lesti Kejora, keluarga, hingga masyarakat. Tapi, sebagai manusia, dari namanya kehilafan, kesalahan, apapun kesalahan atas kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Serta saya telah meminta maaf kepada keluarga besar dan juga masyarakat, ungkapnya. Bilar pun berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya harap, dengan kejadian seperti ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya, bisa lebih baik lagi ke depannya, ujarnya. Selain itu, Bilar juga berharap rumah tangganya semakin kokoh hingga terus dikelilingi orang-orang yang tulus. Mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat terhadap hal apapun dan siapapun. Mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, tutup Rizky Bilar. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.